Warga Bukit Duri masih bertahan menyusul rencana Pemprov DKI yang akan menggusur pemukiman mereka. Warga menentang penggusuran dan mengakut tidak sanggup jika harus membayar sewa di rusun Rawa Bebek. Jelang penggusuran yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta, warga RT-06 RW-12 Bukit Duri Jakarta masih menempati rumah mereka dan menolak pindah ke rusun Rawa Bebek. Mereka menganggap kebijakan tersebut tidak adil karena di rusun Rawa Bebek mereka dibebankan biaya sewa. Sementara di rumah mereka di Bukit Duri mereka sudah lama tinggal sejak generasi sebelumnya. Kita disini bukan setahun dua tahun tinggal di Bukit Duri, saya sendiri hampir 50 tahun. Masa gak ada kebijakan sih dari pemerintah untuk saya punya rumah disini walaupun kecil pengen diganti seperti saya punya rumah kembali gitu. Pemprov DKI berencana menggusur pemukiman warga di kawasan Bukit Duri untuk melanjutkan proyek normalisasi Kali Ciliwung dan menanggulangi masalah banjir yang kerap melanda kawasan tersebut. Namun hingga kini banyak warga dari RT-06 RW-12 yang terus bertahan tinggal di rumah yang telah mereka tinggali selama hampir 100 tahun dari generasi sebelumnya. Dari Jakarta, Adim Darati dan Hari Urian Tomo, MNC Media, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.